Terima kasih, sekarang kami persilahkan Bapak Pendeta Soritwana Babak untuk menjawab pertanyaan dari floor. Terima kasih. Pertanyaan tadi, mengapa AKBP tidak melakukan PI tadi ya, itu pertanyaan dari yang pertama tadi. Pendeta Gomar sudah jelaskan bahwa AKBP melakukan Sending. Engkano, Limentawai dan sebagainya. Tapi memang belum melakukan pekabaran Injil sebagai mana seharusnya. Kalau kita katakan bahwa gereja itu tugasnya utama adalah pekabaran Injil, jemaat itu tugasnya utama adalah pekabaran Injil, setiap orang Kristen itu tugasnya utama adalah saksi dan sebagainya, belum. Dan memang mengapa? Karena pimpinan saya rasa, dan ini kritik diri sendiri, tidak menyadari benar. Ini yang kita sesalkan. Menjelang ulang jubilium 150 tahun AKBP, saya sampaikan kepada pimpinan AKBP bagaimana kalau sebagai ucapan terima kasih dari AKBP dan bangso batak terhadap datangnya Injil 190 tahun lalu, AKBP mengambil keputusan bersama semua gereja-gereja batak yang lain, membentuk suatu badan dan memutus penginjil ke satu pangsa yang belum ada orang Kristen. dan saya bilang waktu itu, saya rasa tidak mampu mengumpulkan ratusan miliar untuk itu. Ide saya ialah, serenanya 190 tahun Injil 8, bukan hanya untuk AKBP, tapi untuk AKBP, BKB, dan semuanya. Jadi saya ajak waktu itu, supaya sama-sama melakukan, tidak mau. dan mengenai usul saya itu tidak ditanggapi. Gantinya AKBP, bangun, sopapapapak pikir. Berapa emis, sanjata. Nah ini, ini contoh. Coba bayangkan, kalau kita putuskan, melihat satu pangsa di dunia ini yang belum, mendengar kemampuan, lalu mengirim ke sana, pengindir-pengindir. Kita tahu, bisa. Sudah mah. Nah itulah, maksud saya, karena kesadaran itu. Makanya, saya bilang, apa yang harus kita lakukan, ialah memahami benar, mengusahakan supaya parga jemaat, memahami benar Injil seutupnya. Dan memahami apa artinya pekemaran Injil itu. Sebelum itu terjadi, tidak akan mungkin. Supaya lebih jelas, Rasul Paulus mengatakan, dalam suratnya di Al-Quran, mula-mula kamu jadi orang Kristen, saya kasih kamu susu. Tapi tidak bisa terus. Kamu harus makan makanan keras. Dari situ saya ambil istilah, kita harus bertemu dari Kristen susu, menjadi Kristen makanan keras. Salah satu ciri khasnya itu adalah, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau sudah membaca dalam Ibran 5, dikatakan, menurut, lamanya kamu jadi orang Kristen, kamu semua sudah bisa jadi guru agama. Tetapi kamu masih minta susu. Jadi, HKBP, menurut, umurnya 190 tahun, sudah bisa menjadi profesor agama. Tetapi masih Kristen susu. Ini yang tidak mau diterima. Sebab kalau kita terima, kita masih Kristen susu, maka kita akan serius, menjadi Kristen makanan keras. Dan kemuliaan itulah, pekebaran Injil, sama sekali tidak di situ. Hanya orang yang bertumbuh dalam iman, akan memperlukan pekebaran Injil. Sama dengan khotbah tadi, saya tidak tahu ada ponaduah tadi di sini. Tidak mungkin seorang menjadi saksi, kalau tidak ada di dalamnya yang dia saksikan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sebabnya, saya bilang, tugas daripada, pendeta ponaduah, semua pelayan, adalah memperlengkapi bangka, supaya mereka bisa melakukan pelayanannya. Supaya, orang Kristen pegawai negeri, atau pegawai sibil, atau pegawai militer, tahu, bahwa mereka itu, di situ, adalah saksi Kristus. Jadi kalau orang-orang Kristen, di dunia politik, dan di dunia perdagangan, dan semuanya, tidak tahu, itu hutan daripada kita, para pelayanan, kegagalan dari para pelayanan, kalau ini tidak bisa dari, tidak akan maju. ini, supaya kita, tahu, di mana kita berada sekarang. Kedua, dari dokter L.O.C.H. saya sendiri tidak suka, memakai kata reposisi. Itu, jangan kita terbawa-bawa, mengatakan reposisi. Persoalan bukan reposisi di sini. Persoalan adalah eksistensi. D.O.C.H. Ambil contoh, saudara. Ini tadi, sekiranya HKDP, menghargai talenta, yang ada di dalam, dan di tengah-tengah, angkota-angkotanya, ahli manajemen, ahli organisasi, ahli hukum, ahli teknologi, ahli, kita akan mempunyai, organisasi yang baik. Tapi tidak. Saudara L.O.C.H. Saudara L.O.C.H. Saudara L.O.C.H. Saudara L.O.C.H. Saudara L.O.C.H. Saudara L.O.C.H. Bukan karena ada, pengetahuan yang lebih baik, daripada apa yang mereka usulkan. Tidak. Tapi tidak dihargai. Itu sebabnya, biar kita namanya, itu saya sudah lama, saya kata, tidak ada AKB BNL dulu gitu. Namanya saja kita besar. Intinya kurang. Di Grede ini, pendeta sudah tinggi. Saya sudah kata, tidak ada 50% warga Grede ini, beribadah, tiap mundur di sini, dari anak aksa korang itu. Tidak ada. Memang sudah bertambah, belakangan ini. Tapi tidak ada 50%. Pahit, ya pahit. Makanya saya bilang, perlunya, mengenal, talenta-talenta, karisma, dari warga Grede itu. Supaya kita bisa, memanfaatkannya. Dan soal, check and balance, hanya sedikit, daripada kegagalan tadi itu. Ini kesedihannya, dalam, mengorganisir Grede kita ini, tidak kita pakai, ilmu, organisasi, administrasi, hukum yang diurubah. Saya harap waktu yang akan datang, angkatan muda akan lebih, memperhatikan itu. Saya sempat dapat sekali, dengan pendapat saudara LU, itu memang, check and balance juga terhadap, bukan hanya, warga, tetapi pendeta juga, hampir tidak ada. Kalau saudara bandingkan, di GKI, pendeta GKI, majelis jemaah, tahu persis apa dilakukan, pendeta dari hari Senin, sampai hari Minggu, dari pagi sampai malam, tahu. Apa dilakukan pendeta? Apa diperjakan? Tapi, jemaah menjamin hidupnya, menjamin rumahnya, menjamin masa tuanya, bahkan mereka bisa berpiknik, kalaupun pensiur. Pendeta GKI tidak. Kalau sudah pensiur, sudah kembang kepes. Ya, turut-turu saja. Jadi, supaya kita tahu juga, tanggung jawab debat, salah pendeta. Jadi, di mana kita mulai? Makanya, harus dimulai, daripada pertobatan itu. Istilah-istilah, sikapnya Kristus, dan semuanya itu. Makanya, saya bilang, perlu kita pinjau ulang dulu. Dan saya, harap, pimpinan dari SDT, yang baru sekarang, saya sudah mulai bicara, dan minggu bulan depan, saya masih bicara lagi. supaya mereka lebih aktif, menyusun pemikiran-pemikiran yang baru, dan memasukkan itu, ke rabat pendeta, dan rabat sinode. Sebab, kalau pemikiran teologis yang baru, tidak masuk. Sama dengan contoh, saya kasih contoh yang paling parah. Kenapa? kalau saya lihat di sini, jumlah perempuan paling banyak. Tetapi, status perempuan di HKBP, maaf, kalah sedua. Saya sudah berkali-kali mengatakan, supaya liturgi, perkawinan, diperbaharui. tidak mau rukas. Gampang sekali sebenarnya. Saya sudah bilang, liturgi kita sekarang itu adalah, diambil over, dari Jerman, abad 19. Pada waktu itu, status perempuan di Jerman itu, kas buah. Lalu dipilihlah ayat di situ. Maka laki-laki itu diru. Lalu, tertidur. Lalu, Tuhan Amin rusuk dari kata-kata. Lalu, diciptakanlah perempuan. Lalu, kau adalah pembantu laki-laki. Tidak membaca, ayat di, kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia itu. Menurut gambarnya, menurut gambarnya, diciptakan manusia itu dua kali. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki, diciptakan menurut gambar Allah. Perempuan juga diciptakan menurut gambar Allah. Itu tidak pernah kita berkumpul. Atau dalam Mas Nur 8 ayat 6 dikatakan, Allah memakbotai manusia itu, dengan kemuliaan dan hormat. Laki-laki diberikan, kemuliaan dan hormat. Perempuan juga diberikan, kemuliaan dan hormat. Kenapa itu tidak dimasukkan di dalam hidup dipergawinan? Supaya tetap gayaan laki-laki yang menurut. Jadi, tidak ada, ada mau pembaruan. Padahal, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu, banyak lebih kapan, firman Tuhan dibungkus dengan budaya pada waktu itu. Contoh, dalam satu perintus dikatakan, perempuan tidak boleh bicara, di dalam pertemuan. Ini tidak boleh dimoderator ini. Tidak boleh. Karena menurut adat waktu itu, perempuan tidak boleh. Sekarang sudah berubah. Adat, isti-adat itu. Tapi firman Tuhan tetap amin. Sama laki-laki dan perempuan. Ini saya beritahukan, supaya saudara Elodal terlalu kutusasa dulu. Sebab bukan hanya dalam bidang hukum, dalam bidang cewanya juga sedih sekali. Contoh yang paling parah dalam liturgi perkawinan. Hai, istri, tinduklah kepada suaminu. Sama-sama kepada Tuhan. Siapa yang melakukan itu? Istri pendengah juga tidak melakukan itu. Dan tidak mungkin itu. Karena waktu itu memang begitu. Zaman waktu itu perempuan harus tinduk sama laki-laki. Mana ada sekarang? Kita kalau sama-sama mitra, sama-sama ciptaan Tuhan, tidak bisa tinduk kepada Tuhan saja. Makanya ada nyanyian dalam bahasa Indonesia berbahagia. Di mana kau tamu yang tetap. Masih ingat itu. Saya sudah lupa itu. Sampai tidak mau lupa. Di mana Kristus kepala yang tepat. Di mana kita tamu yang tetap. Kau karena apa? Tamu itu di Jerman, dianggap di Jerman lagi. Dianggap orang sangat terhormat. Selama ada tamu, suami sendiri tidak boleh berkelah. Jadi saya bilang, kalau tamu itu pergi ke awal yang terjadi. Di seberkelah. Pelan Kristus hadir tiap hari di rumah tangga. Jadi kepala keluarga di rumah tangga bukan lagi-lagi. KTP itu. Ketua keluarga itu. Tetapi dalam hidup orang Kristen, kepala suami istri dan keluarga anak Kristus. Kalau tidak, amuntas. Kalau tidak, amuntas. Nah ini sudah terang. Dari saudara-saudara mengenai kuliah, Bidya Allah. Sangat sekali. Dan saya mengatakan bahan-bahan kutus asa. Kita teruskan. Kita bisa mulai di Jerman ini. Kita bisa mulai di Jerman ini. Ini kalau mau mulai dengan apa, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Itu mengenai Kristianisasi. Istilah ini dahulu hanya waktu zaman penjajahan. Sebagai usaha kultural dari Belanda penjajah untuk mengkristian. Tetapi ini timbul hangat Indonesia pada tahun 1967. Kalau sudah bergumat, tadi bicara mengenai suara antara umat bergumat. Disitulah itu timbul. Saya sudah memimpin PDI waktu itu. Apa yang terjadi? Kalau sudah bergumat, kalau sudah bergumat tahu, tahun 1963, 65-30S, memang ratusan ribu orang menjadi orang Kristian, Katolik dan Protestan. Jadi selama dua tahun itu, para kali jutaan. Jadi memang, saudara-saudara yang lain agak besar. Bagaimana kalau ini terus terjadi? Lalu pemerintah melihat, wah ini harus di-stop. Apa caranya? Itulah yang dibikin. Konsep yang harus kami kandang-kandangani. Tidak boleh memberitakan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini yang kami tolong. Kami tolong. Dan saya tidak tahu berapa orang dari saudara-saudara tahu bagaimana keadaan tahun 1967. 1967 itu, saudara-saudara di jalan-jalan itu sembarangan saja tiap orang bisa punya senjata. Dari waktu Al-Ansyah waktu itu sebagai proyek leader mengatakan Suharto sudah menunggu di istana sebagai pejabat presiden untuk menanggung tangan di persetujuan. Kami bilang tidak mau. Tidak mungkin. Tidak mungkin kami mengatakan tidak bisa memberitakan injil kepada orang tidak beragama. Islam sendiri sudah mengakui Muhammad Nafir waktu itu sudah mengetahat bahwa Islam itu juga adalah untuk seluruh manusia. Kristen untuk seluruh manusia. Hindu untuk seluruh manusia. Apa di bilang Al-Ansyah? Kalau kamu keluar dari ruangan ini keselamatan kamu tidak terjadi. Dan itu sangat konkret ancaman itu. Ya, dari Maksamana Buddha Yahya Johan Jurni meminta berdoa berdoalah kami di sudut barutan meragam. Tapi begitu miringnya waktu itu mengenai kata kristenisasi. Jadi sebenarnya kristenisasi tidak ada hubungannya dengan kekabaran injil. Kristenisasi adalah proses politik budaya mengkristianikan. Dan itu bukan tugas gereja. tugas gereja tidak mengkristianikan. Tugas gereja memberikan injil supaya injil itu berbuah menjadikan manusia-manusia menjadi pengikut kristus. Perhatikan itu sebabnya kata kristen tidak dipakai orang kristen sendiri. Orang luar yang menyebut kita kristen itu yang tertulis dalam isah rasul-rasul. Di dalam pertengian baru hanya dua kali perkataan kristen tertulis. Dan itu dikatakan orang luar. Jadi jangan kita terlalu enak mengatakan kita orang kristen. Tidak ada itu. Jadi inilah terbelakang daripada kristenisasi itu supaya sudah jelas mengenai hal ini. Pemuda mana tadi saudara pemuda itu? Saya mau katakan tetaplah muda selama pemuda apa artinya itu? Begini kalau saudara mengharapkan supaya pemuda dimengerti supaya pemuda bikin ini pemuda bikin ini dan sebagainya itu tidak akan terjadi sebab banyak dari orang tua tidak pernah muda dalam masyarakat patah hanya dua macam manusia anak-anak dan orang tua patah dari ini adalah perkawinan kalau seorang kawin umurnya 15 tahun perempuan dia sudah inah kalau dia tidak kawin berakhir 50 tahun dia jawab tidak inah saya dengan laki-laki kalau dia umur 22 tahun sudah kawin sudah dibilang anak umur 50 tahun biar dia inginyur biar dia jenderal tidak tidak masuk kira itu jadi banyak dari kita ini tidak pernah muda oleh sebab itu yang saya lakukan dahulu daripada terus mengedul mungkin memberi semangat sama saudara sebagai seorang saya bisa perangkatan sedikit latar belakang saya pernah pendeta pemuda pendeta mahasiswa sekretaris pemuda seluruh Asia dan sebagainya dan cukup lama ambil pakasa sendiri barangkali tanpa menyembongkan diri hanya memberi semangat saya kasih dua pada waktu saya mahasiswa di Jakarta bersama saya pengurus NHKBB kami mengadakan pertama kali kebaktian pasca subuh tidak ada waktu itu kami mengadakan jam 4 pagi di sudut lapangan banteng tapi pendeta waktu itu tidak apa diriakan saja begitu sekarang hampir semua jaman mengadakan itu itu bukan prakasa pendeta atau situan itu prakasa pemuda kedua mana tadi saudara itu saudara sekarang melihat dalam HKBB banyak kebetulan pasca indonesia kami yang memulai total 52 5 orang kami mahasiswa berombok kita izin sama pendeta pendetanya juga dibiarkan dibiarkan kami mengadakan kebaktian yang ternolong pasca indonesia tahun 54 itu kebaktian pasca indonesia HKBB yang pertama sesudah saya pergi akhirnya dilarang kami waktu itu penguda yang maraganya kami semua sesudah itu dilarang harus si tua yang maraganya dan soal yang mencetlah tapi yang memulai kebaktian bahasa bahasa indonesia adalah pemuda saudara mulai saya ingin dengan saudara-saudara ayo kita mulai gereja internet saya tidak mulai saudara mulai saya akan bantu saya akan bantu sebab orang tua sekarang tidak mengerti saya juga belum mengerti tapi saya juga merabat-rabat tanpa membicarakan gereja internet sekarang angkatan saudara dan angkatan lingkungan tidak akan kebudi gereja silahkan itu jawab saya terhadap begitu juga saya terhadap oke yang begitu yang begitu saya termasuk orang yang bersedih pada waktu dilentuk di HKWB pakai istilah-istilah martulia apa lagi diakurnia dan apa itu lagi poinunia itu setelah zaman saya pertama saya tidak suka memakai bahasa-bahasa asli menjelaskan menjelaskan saja di kampung-kampung apa itu poinunia sudah kalah sudah kalah saya rasa di kedai orang ini sendiri juga tidak bisa dipisahkan itu kalau kanya apa itu poinunia apa itu dia punya kenapa harus pakai bahasa asli itu satu yang kedua seperti yang saya ingatkan pada rumah tadi siapa bisa memisahkan itu saya akan kasih sejarah gerakan dari World Vision International ini hampir sama lahirnya dengan gerakan sending abad 19 tapi ini sesudah perangannya kedua terutama melihat penderitaan banyak orang korban dari perang itu timpullah perkarsa dari perorangan yang disebut hobbius mengadakan mengumpulkan dana mencari orang-orang memberi perhatian untuk membantu korban-korban ini termasuklah korban-korban belakangan kalaparan ini dan sebagainya sekarang dia kutip tadi dari Matthias 25 siapakah yang menjawab Tuhan-Tuhan kalau kami tahu-tahu waktu itu di penjara salah kami tahu-tahu partit kalian akan datang siapa ke itu saya rasa itu yang termasuk penggolongan dari golongan diakonis dari yang datang jadi gorongan diakonis itu dia tidak perlu dimerjulia dia tidak perlu dikesaksian dia tidak perlu yang lain-lain nah oleh sebab itu saya mau bilang kita bisa mulai di jemaah ini forget lupakan itu intinya kita lihat supaya supaya betul penggolongan itu menghasilkan apa yang mereka lakukan ini di dalam sejarah world figure itu Billy Graham kenal nama itu kan Billy Graham peninggi sangat dekat sama Bob Pierce berdekatan 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 lalu penggantinya juga adalah sahabat saya mantan direkturnya utama itu Munihan itu mulihan dari Amerika jadi ini juga sudah sudah tahu Billy Graham ini termasuk salah satu gereja tertentu sekalipun dia dari gereja baptis tapi dia selalu mengatakan yang dikompain itu supaya tinggal di gereja dan tidak membentuk gereja sendiri ini penting sekali itu jadi yang saya membentukkan adalah supaya kalau kita memahami perkabaran itu sebagai panggilan utama dari jemaat bentuk-bentuknya itu akan ditempangkan sesuai dengan takat yang ada di jemaat tidak sebab bukan hanya orang-orang di penjara yang perlu kita layan saya pernah usulkan apakah para sarjana hukum pernah dilayani apakah praktisi politik pernah dilayani saya rasa ini pernah melakukan itu dan mungkin dan bangku mengukurkan semua kota DPR dari partai manapun bersama-sama mengatakan apa tugasnya sebagai orang Kristen di sana supaya jangan lupa biarpun dia gokar biarpun dia nasen dan semua dia tetap menjadi orang Kristen di sana jadi itulah barangkali kita masih kurang memahami arti pelayan kategorial pelayan kategorial itu khusus pasti orang-orang berdagang perhatian yang lain kebutuhannya lain orang-orang bergerak dalam hukum pasti kebutuhannya lain orang-orang bergerak dalam sentara pasti kebutuhannya lain jadi pelayan itu barangkali yang perlu juga kita kembangkan mengenai mahasiswa atau pelajar di luar negeri ini saya ceritakan juga bukan mau menentukan ini cuma mau beritahu apa yang kita lakukan tahun 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 58 saya dengan dokter Lin memperkarsai pertemuan yang pertama mahasiswa Kristen dari seluruh Eropa waktu itu masih pecah Eropa Barat dan Eropa Timur maksudnya ada tiga waktu itu dalam visi saya pertama supaya berkenalan tetapi yang kedua ialah menanyakan apakah mereka ada hubungan dengan gereja-gereja setempat dan ketiga supaya mereka bertumbuh di Jerman itu berhasil tetapi belakang setelah saya mungkin juga karena pengaruh dari orang-orang Indonesia dari Belanda dibentuklah Pergi itu yang disebutkan persekutuan Kristen Indonesia termasuklah semua disitu termasuklah orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di Eropa padahal maksud dari pertumbuhan yang saya lakukan bukan itu tetapi mempersiapkan mereka supaya apalagi mereka seperti di Jerman kalau kembali justru imannya akan lebih bertumbuh menjadi orang Kristen itulah latara belakangnya di Jerman berhasil dalam arti waktu itu jemaat-jemaat di Jerman menampung mereka dengan baik lalu datang kegiatan dari sini kawan-kawan kita dari Yayasan di Yayasan PMI di sini juga di Amerika mempengaruhi mereka di situ yang terjadi perpercayaan perpercayaan sampai sekarang ada pertemuan dari Pergi di Jakarta ini saya tidak datang lagi waktu itu tidak pernah kami mau membentuk satu persekukuan atau organisasi yang permanen ada PPI waktu itu Persatuan Komunia Indonesia yang mencapai seluruh mahasiswa di Roma dan di Amerika dan di seluruh luar negeri kita tidak boleh membuat organisasi partisansi tetapi kalau kita mengadakan pertemuan yang beraturan hanya mengisi-isi supaya tahu bahwa kita kristen bahwa kita memerlukan bantuan saling tolong menolong supaya iman kita makin kuat sedikit mengenai pendidikan agama tadi sudah disinggung mengadakan saya juga mempunyai pendapat yang tersendiri mengenai ini dan saya terus perjuangkan salah satu sebenarnya yang hampir berhasil ialah rencana gustur yang tadinya membuarkan Departemen Agama dan saya bantu saya yang dia terpaksa digeser jadi tidak jadi gustur jelas sudah berapa kali kan bertemu ini yang saya membuarkan tidak ada gunanya agama itu kurusan daripada agama-agama bukan urusat pemerintah saya tidak tahu sampai dimana PD sekarang memperjuangkan itu saya tapi saya dalam bulan ini saya berkumpul dengan negeri agama yang baru sebanyak yang harus perbaiki disana ada satu peraturan dari Alam Shadul masih tetap disitu yaitu peraturan melarang orang memberitakan kepada orang yang sudah beragama masih ada peraturan tahun 72 itu harus cabut sebagai peraturan pemerintah mengenai HAM juga dan benar kritik daripada pendeta Gomart tadi sama Presiden Gokowi yang kurang memberikan perhatian HAM dan terutama kelelasan beragama seperti Yasmin dan semuanya dan saya sudah sampaikan ini dengan peran-peran jarur yang pasti sampai sama dia jadi terus saja sudah-sudah perluankan ini dia sudah tahu ini dan saya sudah bahkan gemparkan apakibatnya kalau Gokowi tidak melakukan ini saya menakutilah seperti biasa supaya kita tidak menompak di negara ini ya kok tidak dengar pertama oke saya saya ingin ulang saya sudah sampaikan kepada Presiden Gokowi bahwa dengan segala usahaan yang baik sekali ini dua hal yang dikatakan pendeta Jodak tadi harus diperhatikan yaitu masalah hak-hak asasi manusia dan kedua tentang kederasan teragama terutama Yasmin dan Philadelphia AKBP dan sebagainya dan saya sudah sampaikan ini dengan cukup berat saya beritahu apa akibatnya nanti kalau ini kita diperhatikan sepacang mengancam namanya terserah lah tadi dari channel saya sendiri dia pun saya tidak mempunyai jawatan dan apakah saya sudah sampaikan itulah sedikit saya rasa dari saya saya tidak tahu apa saya ada lupa tadi kalau ada lupa saya minta maaf tolong dikoreksi sudah selesai tadi Pak Nababan mengungkapkan pekabaran injil di HKBP itu belum sempurna benar karena yang saya sebutkan contoh-contoh tadi lebih banyak dorongan dari kantor pusat padahal pekabaran injil yang paling hakiki adalah ada hidup di jemaat-jemaat di pribadi-pribadi kalau bapak ibu dari HKBP kebayoran mau belajar tentang ini karena saya tahu dari kebawasan ini suka naik haji naik haji ikut-ikutan naik haji ke Jerusalem ketimbang Anda pergi ke Palestina saya mengajak puluhan-puluhan yang ada di sini belajar ke jemaat-jemaat di Korea jemaat-jemaat di Korea itu spirit pekabaran injilnya tidak karena kantor sinode tapi dari jemaat-jemaat lokal semua mereka kerjakan dari jemaat lokal bikin rumah sakit dari jemaat lokal bikin TV dari jemaat lokal jadi kalau bisa belajar seminggu tinggal di jemaat-jemaat yang di Korea itu saya yakin jemaat ini lebih dekat silakan saja pergi ke Jerusalem tapi tidak terlalu tidak akan sebanyak yang Anda peroleh ke Korea ketimbang ke Palestina sana makasih makasih supaya tidak diskriminasi ini Pak Pendeta Nababan minta juga waktu satu menit ya jadi saya boleh ini juga banyak kecatatan dari Dr. Elok Sihan tadi kalau sudah perhatikan di dunia ini sekarang gereja-gereja yang lebih sedikit peraturannya lebih cepat berkembang lebih cepat dan gereja-gereja yang terbang peraturannya makin lucu di Eropa dan di Amerika ini benar banyak konsekuensinya dari pemanya apa yang di saudara dolar saya sudah lalu sendiri beberapa kali di Korea bayangkan dulu satu cepat lokal mempunyai 500 ribu anggota bayangkan dulu kalau kebanyakan ini mempunyai 500 ribu anggota itu jadi pendetaannya itu luar biasa uangnya itu jutaan dolar mereka bisa lakukan hampir apa-apa dan memang pada waktu ini hanya gereja-gereja dari Korea yang mengutus peminjil yang terbanyak di seluruh dunia di Indonesia 500 jadi kalau dia mereka ada bahayanya memang karena pimpinannya itu dia lah memuasai semua jadi hampir selalu ada konflik of interest terutama dalam bidang keuangan disitu dia jadi antara kawan saya juga disana itu berpaksa kepergadilan karena seorang tapi yang saya maksud adalah kalau itu harus ada kebebasan kalau saya kasih contoh yang kelompok di takartai itu sekiranya itu dirantung gereja mereka memanaskan menghidupkan di gereja sudah baik sekarang tidak mereka sendiri sayang ini harus diterima kembali bisa dimana mulai di kebayorannya ini bisa mulai dan penyesat kita tentu istimewa kalau kita menghambat ya hati-hati sebelumnya kita tepuk tangan untuk ketiga panelist kita saya tidak lagi menyimpulkan apa yang disampaikan tentu sudah menjadi catatan bagi bapak dan ibu nanti untuk masuk di FGD yang kita akan lakukan nanti setelah makan siang selamat menikmati selamat menikmati